Kami, 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 Prestasi Indonesia berlanjut setelah terpilihnya Ketua Umum KONI untuk periode 2019-2023 legend TNI Purnawirawan Marciano Norman dalam Munas KONI tanggal 2 Juli 2019 di Hotel Sultan Jakarta Ketua Umum KONI yang baru mantan Ketua Taekwondo Indonesia ini yang pasti harus berhadapan dengan kondisi organisasi dengan banyak tantangan Guna dapat mengatasi permasalahannya membutuhkan bukan sekedar keberanian dan kemampuan tetapi juga ketulusan dan keyakinan bahwa mengurus KONI adalah pengabdian mulia dalam memajukan pembinaan dan eksistensi olahraga prestasi Indonesia karena KONI bukan semata induk organisasi olahraga tapi bagian dari elemen anak bangsa yang bersama dengan unsur lainnya berkontribusi dalam ikut membangun patriotisme dan martabat bangsa Indonesia pengalaman pimpinan baru KONI di dunia militer dan cabang olahraga secara bertahap telah mewujudkan solusi dalam mengatasi permasalahan sehingga roda dan aktivitas organisasi KONI dapat terus berjalan dan kembali sesuai kiprahnya kegiatan pengawasan dan pengarahan PON Papua merupakan tugas KONI yang membutuhkan perhatian khusus keterbatasan menyebabkan dengan berat hati tidak semua cabang olahraga anggota KONI dapat terfasilitasi untuk dapat ikut di kompetisi nasional Papua ini guna kesuksesan multi-event nasional di bumi Papua ini Kemenpora, Kemenko PMK, bahkan Presiden langsung turun tangan dalam mendorong dan memacu dapat berjalannya persiapan pelaksanaan PON di Papua melalui berbagai dukungan Perkembangan sampai tribulan pertama 2019 telah cukup baik koordinasi dan komunikasi berjalan dengan berbagai kemajuan dalam pembangunan sarana, prasarana, dan rencana lanjutannya hingga koordinasi langsung PB PON dengan unsur cabur melalui Technical Delegate dan KONI Provinsi KONI juga tergabung dalam tim monitoring dan evaluasi persiapan SEA Games 2019 Filipina dan dalam pengawasan dan pendampingan pelaksanaannya di Manila, Luzon, Subic, dan Clark Tibalah rencana pandemi COVID-19 yang juga berimbas ke dunia olahraga sekaligus sesuai kebijakan nasional kegiatan persiapan PON Papua tersendat sehingga pelaksanaannya diundurkan dari Oktober 2020 menjadi tanggal 2 sampai dengan 13 Oktober 2021 Menyikapi masa pandemik menuntut kita terus berupaya menyelamatkan aset berharga kita para atlet dan prestasinya dalam menghadapi multi-event internasional cabur terus melakukan latihan mandiri dan terpusat dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat Beberapa cabur sudah bergerak dengan mengadakan kompetisi secara virtual Begitu pula, KONI Provinsi ada yang melakukan pelatihan yang sama dalam mempersiapkan kontingennya ke PON Papua KONI sendiri telah membuat dan menyebarkan protokol kesehatan untuk olahraga prestasi yang juga mengajuk ke protokol kesehatan secara umum dari otoritas dan institusi terkait KONI juga mengintensifkan komunikasi secara virtual guna tetap berlangsungnya hubungan dan program pembinaan dengan unsur atlet para cendikiawan kampus keolahragaan pimpinan pengurus organisasi induk cabang olahraga dan KONI Provinsi Rapat Kerja Nasional ini adalah kegiatan penting tahunan kita yang tak boleh terhenti kita telah bersepakat untuk terus melaksanakannya dengan segala keterbatasan secara produktif karena di tahun depan banyak agenda yang harus kita hadapi tetapi disanalah letaknya kemampuan dan semangat serta tekad kita untuk terus bergerak menghasilkan program pembinaan yang tak pernah putus dalam menghasilkan Patriot-Patriot Olahraga Indonesia Selamat mengikuti Rapat Kerja Nasional dan Salam Olahraga!